Senin pagi sidang pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mulai digelar di pengadilan Tinggi Syah Alam Selangor, Malaysia. Salah satu terdakwanya Siti Aisyah adalah warga Indonesia berusia 25 tahun. Aisyah dituding merencanakan pembunuhan ini bersama seorang perempuan muda asal Vietnam, Suan Thi Hwang. Kasus pembunuhan yang menggemparkan ini terjadi pada 13 Februari lalu. Kim Jong-nam diduga dibekap menggunakan racun VX, zat kimia yang dinyatakan PBB sebagai senjata pemusnah masal. Kematian Kim Jong-nam sempat dibantah pemerintah Korea Utara. Namun pernyataan video sang anak yang kemudian beredar membenarkan ayahnya telah dibunuh. Siti Aisyah sendiri menolak akui pembunuhan. Bersama rekannya, Suan Thi Hwang, ia merasa dijebak. Keduanya mengaku dibayar untuk mengerjai korban sebagai bagian syuting lelucon sebuah acara televisi. Persidangan kasus pembunuhan ini diperkirakan akan berjalan hingga 30 November mendatang.